Mungkin bakalan seperti ini ya tampilan dari Honda ADV 125, wah keren juga nih Ciao, benturnya Tunnelkan oleh Automotif Cenderis, halo geng, gimana ini kabar kalian semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya geng Sehat tanpa halangan dan kekurangan satu apapun nih, dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Dan di kesempatan video lalu saya sudah sedikit menyinggung komparasi antara NMAG Turbo sama Honda ADV 160 Tapi kira-kira gimana ya geng, kalau Honda itu menghadirkan ADV 125, wah bakalan kayak gimana ya tampilannya Ya untuk Honda ADV itu menjadi salah satu skutik adventure maxi ya geng dari Honda yang cukup peken lah di Indonesia Ya banyak yang mengagumi dari sosok ADV 160 ini, mulai dari suspensinya, tampilannya, desainnya, dan beberapa banyak hal lainnya Tapi kira-kira gimana ya geng, kalau Honda itu menghadirkan ADV 125, wah bakalan kayak gimana ya tampilannya ya geng Dan di kesempatan video kali ini saya akan membahas sedikit tentang Flex Moto X TV 125 Ya ini motor pabrikan dari Inggris ya geng, tapi untuk tampilannya itu bisa dikatakan mirip sama Honda ADV 160 yang ada di Indonesia Jadi untuk tampilan dari kedua motor ini memang mengarah ke motor Matic yang bisa diajak terabasan lah seperti itu Bisa dikatakan seperti itu ya geng, dan untuk tampilannya ini 11-12 juga sama ADV kan Dari bentuk desain, dari perlampuan, dari kaki-kaki, dari fitur yang dibawa, dari pencahayaan, dari kenyamanan, dari detail-detail kecilnya Tampilannya itu juga bisa dikatakan mirip seperti Honda ADV 160 Lihat nih di area muka aja, tampilannya itu bisa dikatakan cukup mirip ya geng, walaupun ini seperti kombinasi Motorsport dan kombinasi dari Honda ADV seperti itu geng Kita lihat di area perlampuannya itu tajam, melengkung tajam ke atas, tapi di bawahnya itu ada firing yang seperti menyangga geng Dan untuk perlampuannya udah full LED terpisah antara kanan dan kiri ya geng, jadi ada dua cluster seperti itu Dan sosoknya ini semakin kembar dengan ADV terlihat dari area samping seperti ini geng Di area depannya itu untuk bodinya itu full ya geng, maksudnya berotet keker seperti itu geng Dan di area kaki-kaki, kaki-kakinya pun juga gede semua geng, untuk bannya sendiri itu, ban depannya itu di 110x70 menggunakan ring 13 Sedangkan ban belakangnya itu 130x70 menggunakan ring 13 juga, bannya udah tubeless depan belakang Dan tentu aja udah double display ya geng, jadi untuk kenyamanan pengereman ataupun kaki-kaki suspensi Udah terjamin banget nih, nggak kalah sama motor-motor lain ataupun ADV sekalipun Dan untuk area kenal port, egg hose juga dibuat mirip ya geng, mirip seperti ADV ya Biasanya nggak tahu mana yang mengikuti ya geng, apakah ADV yang mengikuti ini ataupun ini yang mengikuti ADV Tapi yang jelas kedua motor ini memiliki aura, rasa, desain, dan eksekusi yang mirip-mirip geng Dan untuk selanjutnya, yuk mari kita lihat detail-detail kecil ya geng, dari Lex Moto XDV125 ini Apakah kalah sama ADV untuk bagian fitur-fiturnya, yuk kita lihat Untuk di area kokpit, kita akan menemukan bentuk dari speedometer yang persegi panjang ya geng ya Dengan indikator-indikator yang ada di bagian samping kiri dan di bagian bawahnya Udah digital ternyata dan di atasnya itu ada bertuliskan XDV warna orange geng Dan untuk di area stang, stangnya itu telanjang, mirip seperti punya ADV dengan racernya Ataupun stangnya itu yang berwarna krom-krom gelap seperti itu ya geng ya Dan untuk area panel sebelah kiri juga cukup rame, ada lampu dekat-lampu jauh, menu itu ya geng ya Yang merah itu sepertinya tombol menu deh, lampu rating terus clock sound, sorry geng Dan untuk di area stang, di area racernya juga cukup tinggi geng Terus ada pemanis-pemanis bertuliskan XDV di bawahnya itu Dan untuk pengamanan udah menggunakan wireless ataupun smart key ya geng ya Dan untuk di area kiri juga ternyata sudah dilengkapi dengan pengunci rem ya geng ya Supaya kalau kita nanjak itu kita bisa ngunci gitu Jadi nggak perlu khawatir melorot atau mundur seperti itu Dan di ujungnya itu juga sudah dilengkapi dengan jalur-jalur seperti itu Dan untuk di area rem itu juga sudah bisa diatur ya geng ya Tingkat keempukannya kalian ingin seperti apa Dan untuk panel di sebelah kanan ada engine kill ya geng ya Ada hazard, ada stop start system ataupun ISS sepertinya Dan ada electric starternya juga Wah ini cukup komplit sih untuk ukuran motor 125 cc Dan untuk sistem pengamanan udah wireless smart key Kalian bisa buka jog ataupun fuel cap dari sini Tinggal tekan aja seperti yang ada di ADV ya geng ya Bagasinya pun bagasinya bisa dikatakan cukup gede juga geng Helm hell face atau full face ini masuk sih kayaknya Dan masih bisa mengangkut beberapa barang lain lah Perintelan-perintelan kecil itu masih masuk dan ini ya worth it sih Ya tapi emang ini untuk desainnya itu juga cukup gambut ya geng ya Gede seperti itu Dan untuk tangginya kalian bisa membuka di sini Dan untuk kapasitasnya gede nih geng Mirip motor sport di 13,5 literan Kokil sih ini Dan di area buritan ataupun stop lampnya geng Nah 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 disini nih Di area buritan dan di area stop lamp Kita akan menemukan bentuk dari stop lampnya itu Yang lucu ya geng ya bentuknya itu mirip seperti huruf N kecil Dan gimana menurut kalian Cakep yang ini atau punya ADV Dan untuk handlebarnya juga cukup panjang ya geng ya Dan di area bodi belakang ada pertuliskan XDV Virtus itu kalau nggak salah 125 Dan warnanya juga cakep Ijo stabilo berkombinasi sama hitam ataupun abu-abu tua ini geng Dan di area sebelah kiri kalian akan menemukan glow Jadi ya kalian bisa nyimpenlah misal botol air mineral ataupun HP ataupun apa ya Dan di atas ini kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya kecil kalian lopet Tinggal colokin di sini aja Udah cakep-cakep-cakep Dan di depannya itu stripnya juga cakep ya Kombinasi warnanya itu dari abu-abu tua Ijo stabilo sama hitam ini bisa dikatakan manis banget Dan di area jok kita akan menemukan bentuk jok yang lebar panjang sesuai dengan bodinya Terus teksturnya itu ada yang blue through sama yang kulit seperti ini ya Kulit-kulit semi kayak nggak salah Dan bentuknya ataupun finishingnya itu juga cakep Dan di area knellpot egghouse-nya itu jadi gede Padat Terus kesannya itu kayak robot ya guys ya Dan untuk suspensinya itu dual suspensi Lampu scene-nya itu menggantung Terus ada mood guard-nya juga geng Dan ini cakep sih Dan gimana geng menurut kalian tampilan dari Lex Moto XTV125 ini Apakah mirip dengan Honda ADW 160? Ya ini mungkin mereka itu bermain di kelas ataupun segmen yang sama ya guys ya Segmen apa itu namanya Segmen matic untuk terabasan Dan tapi gimana ya guys ya Kalau seumpama Honda itu menghadirkan Honda ADW 125 Ya tentu aja dengan desain yang bisa dikatakan mirip ataupun sama Tapi dengan fitur ataupun teknologi yang mungkin sedikit dipangkas Misal untuk memangkas harga Dan ini kan bisa juga ya guys ya Untuk membuat tambahan variasi mungkin Untuk dari Honda bermain di kelas 125cc Kayaknya 125cc yang bermain cuma vario doang ya Vario 125 kalau nggak salah Dan tentunya juga akan menambah apa ya guys ya Ya pilihan lah buat masyarakat Tapi ya nggak tahu juga sih apakah masyarakat bakal menerima Dan apakah akan menyukai ini Dan tapi ya yang penting Makasih banget kalian udah nonton video ini Sembilan menitnya makasih banget Mohon maaf kalau salah salah kata Sampai ketemu lagi geng di video selanjutnya Daaah